Intro Pengantar Kitab Tambahan Daniel Hai, selamat bertemu kembali di channel Alkitab Suara Witono Kini kami sudah berjanji akan menyajikan kitab Deutero Canonica yang biasa terdapat di kitab katolik karena banyaknya permintaan untuk dibuatkan audio visualnya Kitab Tambahan Daniel ini dibuat versi vokal yang jelas dan dengan background musik yang kecil supaya tidak mengganggu bagi yang mendengarkan disertai pasal dan ayat untuk memudahkan dalam pencarian dan memudahkan untuk mulai lagi yang terakhir didengar dan disertai waktu countdown dan time bar untuk memudahkan kapan akan selesai dalam satu pasal tersebut Tambahan-tambahan pada Kitab Daniel Tambahan Daniel adalah tiga bab pasal tambahan yang tidak ada pada Kitab Daniel dalam naskah sumber Ibrani atau Aram muncul dan tersebar-sebar pada Kitab Daniel dalam Septuaginta Alkitab Kuno terjemahan bahasa Yunani yang disebut juga Kitab Daniel Yunani Semua bab ini diterima dalam kanon Alkitab Katolik Roma, Ortodoks Timur, Ortodoks Oriental, dan Assyria Kitab ini juga tercantum sebagian besar Alkitab Protestan mengecualikan tambahan-tambahan ini sebagai apokrifa dan hanya mempertahankan naskah-naskah sumber dalam Ibrani Aramai Ada tiga bagian besar tambahan-tambahan pada Kitab Daniel 1. Doa Azarya dan lagu pujian Hananya, Misael, dan Azarya dalam perapian Daniel 3 ayat 24-90 2. Kisah Susana dan Daniel Daniel 13 sebagai prolog dalam manuskrip Yunani awal sebagai bab 13 dalam Fulgata dan terjemahan saat ini 3. Kisah Daniel, Bel, dan Naga Babel Daniel 14 sebagai bab 14 dalam Fulgata dan Alkitab Katolik Akhir kata selamat mendengarkan dan memahami Kitab Tambahan Daniel Tuhan Yesus memberkati 2. Kisah Daniel 14 dalam Fulgata dan Alkitab Katolik dan lagu pujian ketiga pemuda dalam perapian 3 ayat 24-90 Doa Azarya 24 Ketiga orang itu berjalan-jalan di tengah nyala api seraya bernyanyi kepada Allah serta memuji Tuhan 25. Maka Azarya berdiri dan berdoa sebagai berikut Ia membuka mulutnya di tengah-tengah api itu 26. Terpujilah engkau, Tuhan, alah nenek moyang kami, yang patut dihormat dan dimuliakanlah namamu selama-lamanya 27. Oleh karena engkau adil dalam segala galanya yang telah kau perbuat kepada kami, benarlah segala pekerjaanmu 28. Segala jalanmu 28. Adalah lurus dan benar pulalah segenap keputusanmu Keputusan-keputusan benar telah kau jalankan dalam segala sesuatunya yang kau datangkan atas diri kami dan atas kota suci nenek moyang kami, yaitu Yerusalem 29. Sesuai dengan keadilan dan kebenaran telah kau datangkan semuanya itu oleh sebab segala dosa kami 29. Memang kami telah berdosa dan berbuat jahat dengan murtad daripadamu, memang kami telah banyak berbuat dosa, dan perintahmu tidaklah kami dengarkan 30. Tidaklah kami tepati dan tidak kami perbuat, sebagaimana yang telah kau perintahkan kepada kami demi kebaikan kami sendiri 31. Sungguh, segala apa yang telah kau datangkan atas diri kami, dan segala apa yang telah kau perbuat kepada kami, telah kau perbuat menurut yang benar 32. Kami telah kau serahkan ke dalam tangan musuh yang fasik, kepada orang murtad yang paling sengit, kepada seorang raja yang lalim, yang lebih jahat dari siapapun di bumi 33. Bahkan membuka mulut pun sekarang kami tak boleh, malu dan nista menjadi bagian para hambamu dan bagian mereka yang takut kepadamu 34. Janganlah kami kau tolak selamanya demi namamu, dan janganlah kau batalkan perjanjianmu 35. Janganlah kau tarik kembali daripada kami belas kasihanmu demi Abraham, kekasihmu, demi Ishak, hambamu dan demi Israel, orang sucimu 36. Yang kepadanya telah kau janjikan untuk memperbanyak keturunan mereka laksana bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut 37. Ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi lebih kecil dari jumlah sekalian bangsa, dan sekarang kami pun dianggap rendah di seluruh bumi oleh karena segala dosa kami 38. Dewasa ini pun tidak ada pemuka, nabi atau penguasa, tiada korban bakaran atau korban sembelihan, korban sajian atau ukupan, tidak pula ada tempat untuk mempersembahkan buah bungaran kepadamu dan mendapat belas kasihan 39. Tetapi semoga kami diterima baik, karena jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah, seolah-olah kami datang membawa korban-korban bakaran domba dan lembu serta ribuan anak domba tambun 40. Demikianlah hendaknya korban kami di hadapanmu pada hari ini berkenan seluruhnya kepadamu 41. Kini kami mengikuti engkau dengan segenap jiwa dan dengan takut kepadamu, dan wajahmu kami cari 41. Janganlah kami kau permalukan 42. Melainkan perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahanmu dan menurut besarnya belas kasihanmu 43. Lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatanmu yang ajaib, dan nyatakanlah kemuliaan namamu, ya Tuhan 44. Tetapi semoga kesipuanlah semua yang melakukan yang jahat kepada para hambamu, dan semoga segenap kekuasaan serta keperkasaannya dipermalukan, dan semoga kekuatan mereka dihancurkan 45. Supaya diketahuilah oleh mereka bahwa engkaulah Tuhan, Allah yang tunggal, dan mulia di dunia semesta 46. Para pelayan raja yang telah mencampakkan mereka ke dalam perapian itu menghangatkannya dengan nafta, gala-gala, pakal, dan ranting-ranting 47. Begitu rupa, sehingga nyalanya membubung lebih kurang 49 hasta ke atas perapian itu 48. Nyala itu menjulur kemana-mana dan membakar abis orang-orang kasdim yang terdapat di keliling perapian itu 49. Tetapi bersama dengan Azaria dan kawan-kawan turunlah malaikat Tuhan ke dalam perapian dan dihalaukannya nyala api keluar dari perapian itu 50. Di dalam perapian itu dibuatnya seolah-olah bertiuplah angin berembun 50. Maka api sekali-kali tidak menyentuh ketiga orang itu, bahkan tidak sampai menyakiti atau menghanguskan mereka 51. Maka ketiga orang di dalam perapian itu semulut melambungkan suatu lagu untuk memuliakan dan memuji Allah, katanya 52. Terpujilah engkau, Tuhan, Allah nenek moyang kami, yang patut dihormati dan ditinggikan selama-lamanya 53. Terpujilah engkau dalam baikmu yang mulia dan kudus, engkau patut dinyanyikan dan dimuliakan selama-lamanya 54. Terpujilah engkau di atas takhta kerajaanmu, engkau patut dinyanyikan dan ditinggikan selama-lamanya 55. Terpujilah engkau yang mendugai samudera raya dan bersemayam di atas kerup-kerup, engkau patut dihormat dan ditinggikan selama-lamanya 56. Terpujilah engkau di bentangan langit, engkau patut dinyanyikan dan dimuliakan selama-lamanya 57. Pujilah Tuhan, hai segala buatan Tuhan, nyanyikanlah dan tinggikanlah dia selama-lamanya 58. Pujilah Tuhan, hai segala malaikat Tuhan, nyanyikanlah dan tinggikanlah dia selama-lamanya 59. Pujilah Tuhan, hai segenap langit, nyanyikanlah dan tinggikanlah dia selama-lamanya 60. Pujilah Tuhan, hai segala air di atas langit, nyanyikanlah dan tinggikanlah dia selama-lamanya 61. Pujilah Tuhan, hai segala tentara Tuhan, nyanyikanlah dan tinggikanlah dia selama-lamanya 62. Pujilah Tuhan, hai matahari dan bulan, nyanyikanlah dan tinggikanlah dia selama-lamanya 63. Pujilah Tuhan, hai segala bintang di langit, nyanyikanlah dan tinggikanlah dia selama-lamanya 64. Pujilah Tuhan, hai segala hujan dan embun, nyanyikanlah dan tinggikanlah dia selama-lamanya 65. Pujilah Tuhan, hai segala angin, nyanyikanlah dan tinggikanlah dia selama-lamanya 66. Pujilah Tuhan, hai api dan panas terik, nyanyikanlah dan tinggikanlah dia selama-lamanya 67. Pujilah Tuhan, hai kedinginan dan pembekuan, nyanyikanlah dan tinggikanlah dia selama-lamanya 68. Pujilah Tuhan, hai embun dan salju yang membadai, nyanyikanlah dan tinggikanlah dia selama-lamanya 69. Pujilah Tuhan, hai es dan kedinginan, nyanyikanlah dan tinggikanlah dia selama-lamanya 70. Pujilah Tuhan, hai embun beku dan salju, nyanyikanlah dan tinggikanlah dia selama-lamanya 71. Pujilah Tuhan, hai siang dan malam, nyanyikanlah dan tinggikanlah dia selama-lamanya 72. Pujilah Tuhan, hai cahaya dan kegelapan, nyanyikanlah dan tinggikanlah dia selama-lamanya 73. Pujilah Tuhan, hai halilintar dan awan kemauan, nyanyikanlah dan tinggikanlah dia selama-lamanya 74. Biarlah bumi memuji Tuhan, nyanyikan dan meninggikan dia selama-lamanya 75. Pujilah Tuhan, hai gunung gemunung, nyanyikanlah dan tinggikanlah dia selama-lamanya 76. Pujilah Tuhan, hai segala tumbuhan di bumi, nyanyikanlah dan tinggikanlah dia selama-lamanya 77. Pujilah Tuhan, hai segenap mata air dan bukit, nyanyikanlah dan tinggikanlah dia selama-lamanya 78. Pujilah Tuhan, hai lautan dan sungai, nyanyikanlah dan tinggikanlah dia selama-lamanya 79. Pujilah Tuhan, hai raksasa lautan dan segala apa yang bergerak di dalam air, nyanyikanlah dan tinggikanlah dia selama-lamanya 80. Pujilah Tuhan, hai unggas di udara, nyanyikanlah dan tinggikanlah dia selama-lamanya 81. Pujilah Tuhan, hai segala binatang buas dan ternak di bumi, nyanyikanlah dan tinggikanlah dia selama-lamanya 82. Pujilah Tuhan, hai anak-anak manusia, nyanyikanlah dan tinggikanlah dia selama-lamanya 83. Pujilah Tuhan, hai Israel, nyanyikanlah dan tinggikanlah dia selama-lamanya 84. Pujilah Tuhan, hai para imam Tuhan, nyanyikanlah dan tinggikanlah dia selama-lamanya 85. Pujilah Tuhan, hai para hamba Tuhan, nyanyikanlah dan tinggikanlah dia selama-lamanya 86. Pujilah Tuhan, hai roh dan jiwa orang-orang benar, nyanyikanlah dan tinggikanlah dia selama-lamanya 87. Pujilah Tuhan, hai semua yang mursit dan rendah hati, nyanyikanlah dan tinggikanlah dia selama-lamanya 88. Pujilah Tuhan, hai hananya, azaria dan misail, nyanyikanlah dan tinggikanlah dia selama-lamanya Sebab dari dunia orang mati kita telah dilepaskannya, dari genggaman maut diselamatkannya dan kita direnggutnya Dari nyala api perapian yang menyala, dari tengah-tengah api kita telah direnggutnya 89. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya 90. Pujilah Allah di atas segala Allah, hai kamu semua yang takut kepada Tuhan, bernyanyilah dan bersyukurlah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya 90. Pujilah Allah di atas segala Allah di atas segala Allah. Tambahan Daniel 13, kisah Susana dan Daniel 13 ayat 1-64 1. Adalah seorang-orang diam di Babel, Yoyakim namanya 2. Ia mengambil seorang istri yang bernama Susana anak Hilkiah Istrinya itu amat sangat cantik dan takut akan Tuhan 3. Karena orang tuanya benar maka anak mereka dididik menurut Taurat Musa 4. Adapun Yoyakim adalah amat kaya dan dimilikinya sebuah taman yang berdekatan dengan rumahnya Oleh karena ia paling terhormat di antara sekalian orang maka orang-orang Yahudi biasa berkumpul padanya 5. Nah, dalam tahun itu ada dua orang tua-tua dari antara rakyat ditunjuk menjadi hakim 6. Tentang mereka itulah Tuhan telah berfirman, kevasikan telah datang dari Babel, dari kaum tua-tua, dari para hakim yang berlagak pengemudi rakyat 6. Orang-orang tua-tua itu sering mengunjungi rumah Yoyakim, tempat setiap orang yang mempunyai suatu perkara datang kepada mereka 7. Apabila menjelang tengah hari rakyat sudah pergi masuklah Susana untuk berjalan-jalan di taman suaminya 8. Kedua orang tua-tua itu setiap hari mengintip Susana, apabila ia masuk dan berjalan-jalan di situ Maka timbuloh nafsu berahi kepada Susana dalam hati kedua orang tua-tua itu 9. Mereka lupa daratan dan membuang muka, sehingga tidak memandang sorga dan tidak ingat kepada keputusan yang adil 10. Walaupun kedua-duanya dirundung oleh keinginan kepada Susana, namun tidak diberitahukannya satu sama lain sakit berahi Mereka 11. Sebab mereka malu mengakui nafsu berahi mereka, sehingga ingin berseketiduran dengan dia 12. Maka setiap hari dengan asyiknya mereka mengintai hendak melihat Susana 13. Sekali peristiwa berkatalah yang satu kepada yang lain, marilah kita pulang saja, sebab sudah waktunya makan siang Lalu mereka berpisah dan pergi 14. Tetapi dengan berputar-putar mereka kembali lagi ke tempat itu juga Maka terpaksa mereka menguraikan satu sama lain sebab musababnya dan diakuinya nafsu berahi mereka 15. Kemudian dirancangkannya bersama-sama untuk mendapatkan Susana seorang diri 15. Sedang mereka menunggu saat yang baik maka pergilah Susana ke taman itu seperti yang sudah-sudah Ia hanya disertai dua orang dayang, karena cuaca panas maka ia mau mandi di taman itu 16. Tiada seorang pun ada di sana kecuali kedua orang tua-tua itu yang bersembunyi sambil mengintip Susana 17. Kata Susana kepada dayang-dayangnya, ambilkanlah aku minyak dan urap dan tutuplah pintu-pintu taman, maka aku dapat mandi 18. Dayang-dayang itu pun lalu melakukan apa yang disuruh kepadanya Pintu-pintu taman ditutupnya dan keluarlah mereka lewat pintu samping untuk mengambil apa yang diperintahkan itu Tidak dilihatnya kedua orang tua-tua itu karena mereka bersembunyi 19. Segera setelah dayang-dayang itu keluar bangunlah kedua orang tua-tua itu dan bergegas-gegas menuju Susana 20. Berkatalah mereka, pintu-pintu taman sudah tertutup dan tidak ada seorang pun melihat kita Kami sangat cinta berahi kepadamu, berikanlah hati saja dan tidurlah bersama-sama dengan kami 21. Tetapi kalau engkau tidak mau, pasti kami naik saksi terhadapmu, bahwa seorang pemuda kedapatan padamu dan bahwa oleh karena itulah maka dayang-dayang itu kau suruh pergi 22. Bernafaslah Susana lalu berkata, aku terdesak sekeliling 23. Namun demikian lebih baiklah aku jatuh ke dalam tangan kamu dengan tidak berbuat demikian, daripada berbuat dosa dihadapan Tuhan 24. Lalu Susana berteriak-teriak dengan suara nyaring Tetapi kedua orang tua-tua itu pun berteriak-teriak pula melawan Susana 25. Yang satu lari membuka pintu taman 26. Demi teriak di taman itu didengar oleh orang-orang yang ada di dalam rumah, bergegas-gegas masuklah mereka lewat pintu samping untuk melihat apa yang terjadi dengan Susana 27. Setelah kedua orang tua-tua itu memberikan keterangan-keterangan maka amat malulah para pelayan, sebab belum pernah hal semacam itu dikatakan tentang Susana 28. Ketika keesokan harinya rakyat berkumpul lagi pada Yoyakim, suami Susana, datang pula kedua orang tua-tua itu penuh dengan angan-angan fasik terhadap Susana untuk membunuh dia 29. Di depan rakyat mereka berkata, suruhlah ambil Susana anak Hilkiah, istri Yoyakim Maka diambillah ia 30. Datanglah Susana dengan disertai orang tuanya, anak-anaknya dan kaum kerabatnya 31. Susana sangat jelita dan cantik parasnya 32. Kedua orang jahat itu menyuruh tanggalkan lajah Susana sebab ia berlayah supaya dapat menggairahkan kecantikannya 33. Sanak saudara dan semua yang melihat Susana menangis 34. Sementara kedua orang tua-tua itu berdiri di tengah-tengah rakyat dan meletakkan tangan mereka di atas kepala Susana 35. Maka Susana sendiri menengadah ke sorga sambil menangis, sebab hatinya tetap percaya pada Tuhan 36. Kemudian kata kedua orang tua-tua itu, sedang kami berdua saja berjalan-jalan di taman Masuklah ia bersama dengan dua sahaya, lalu pintu-pintu taman itu ditutup dan disuruhnya sahaya-sahaya itu pergi 37. Lalu datanglah seorang pemuda yang bersembunyi di situ kepadanya dan berbaring sertanya 38. Ketika kami yang ada di sudut taman melihat kevasikan itu maka berlari-larilah kami kepada mereka 39. Walaupun kami melihat mereka tidur bersama-sama di sana, namun kami tidak dapat menangkap pemuda itu karena ia lebih kuat dari kami 40. Ia membuka pintu lalu melarikan diri 40. Tetapi dia ini kami pegang dan kami menanyakan siapa pemuda itu 41. Ia tidak mau memberi tahu kami Inilah kesaksian kami, kimpunan rakyat percaya akan mereka oleh karena mereka adalah orang tua-tua di antara rakyat dan hakim Lalu hukuman mati dijatuhkannya kepada Susana 42. Maka berserulah Susana dengan suara nyaring, Allah yang kekal yang mengetahui apa yang tersembunyi dan yang mengenal sesuatu sebelum terjadi 43. Engkau pun tahu pula bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap aku Sungguh, aku mati meskipun tidak kulakukan sesuatu pun dari apa yang mereka bohongi aku 44. Maka Tuhan mendengarkan suaranya 45. Ketika Susana dibawa keluar untuk dihabisi nyawanya, maka Allah membangkitkan roh suci dari seorang anak muda, Daniel namanya 46. Berserulah ia dengan suara nyaring, aku ini tidak bersalah terhadap darah perempuan itu 47. Maka segenap rakyat berpaling kepada Daniel, katanya, apakah maksudnya yang kau katakan itu 48. Daniel pun lalu berdiri di tengah-tengah mereka, katanya, demikian bodohkah kamu, hai orang Israel Adakah kamu menghukum seorang puteri Israel tanpa pemeriksaan dan tanpa bukti 49. Kembalilah ke tempat pengadilan, sebab kedua orang itu memberikan kesaksian palsu terhadap perempuan ini 50. Bergegas-gegas kembalilah rakyat lalu orang-orang tua itu berkata kepada Daniel Kemarilah, duduklah di tengah-tengah kami dan beritahulah kami Sebab Allah telah menganugerahkan kepadamu martabat orang tua-tua 51. Lalu kata Daniel kepada orang-orang yang ada di situ, pisahkanlah mereka berdua itu jauh-jauh, maka mereka akan kuperiksa 52. Setelah mereka dipisahkan satu sama lain maka Daniel memanggil seorang di antara mereka dan berkata kepadanya Hai engkau, yang sudah beruban dalam kejahatan, sekarang engkau ditimpa dosa-dosa yang dahulu telah kau perbuat 53. Dengan menjatuhkan keputusan-keputusan yang tidak adil, dengan menghukum orang yang tidak bersalah dan melepaskan orang yang bersalah Meskipun Tuhan telah berfirman, orang yang tak bersalah dan orang benar janganlah kau bunuh 54. Oleh sebab itu, jika engkau sungguh-sungguh melihat dia, katakanlah di bawah pohon apakah telah kau lihat mereka bercampur 55. Sahut orang tua-tua itu, di bawah pohon mesui 55. Kembali Daniel berkata, baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri Sebab malaikat Allah sudah menerima firman dari Allah untuk membelah engkau 56. Setelah orang itu disuruh pergi Daniel pun lalu menyuruh bawa yang lain kepadanya Kemudian berkatalah Daniel kepada orang itu, hai keturunan kanaan dan bukan keturunan Yehuda Kecantikan telah menyesatkan engkau dan nafsu berahi telah membengkokkan hatimu 57. Kamu sudah biasa berbuat begitu dengan puteri-puteri Israel dan mereka pun terpaksa menuruti kehendakmu karena takut Tetapi puteri Yehuda ini tidak mau mendukung kevasikanmu 58. Oleh sebab itu, katakanlah kepadaku, di bawah pohon apakah telah kau dapati mereka bercampur Sahut orang tua-tua itu, di bawah pohon berangan 59. Kembali Daniel berkata, baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri Sebab malaikat Allah sudah menunggu-nunggu dengan pedang terhunus untuk membahan engkau, supaya membinasakan kamu 60. Maka berseru-serulah seluruh himpunan itu dengan suara nyaring Mereka memuji Allah yang menyelamatkan siapa saja yang berharap kepadanya 61. Serentak mereka bangkit melawan kedua orang tua-tua itu Sebab Daniel telah membuktikan dengan mulut mereka sendiri bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu Lalu mereka diperlakukan sebagaimana mereka sendiri mau mencelakakan sesamanya 62. Sesuai dengan Taurat Musa kedua orang itu dibunuh Demikian pada hari itu diselamatkan darah yang tak bersalah 63. Adapun Hilkiah serta istrinya bernyanyi-nyanyi bagi Allah oleh karena Susana, anaknya, bersama dengan Yoyakim, suami Susana dan segenap kaum kerabatnya Oleh karena tidak terdapatlah pada Susana sesuatu pun yang tak patut 64. Semenjak hari itu besarlah Daniel di hadapan rakyat 64. Semenjak hari itu besarlah Daniel di hadapan rakyat 64. Semenjak hari itu besarlah Daniel di hadapan rakyat 64. Semenjak hari itu besarlah Daniel di hadapan rakyat 64. Semenjak hari itu besarlah Daniel di hadapan rakyat 64. Semenjak hari itu besarlah Daniel di hadapan rakyat 64. Semenjak hari itu besarlah Daniel di hadapan rakyat 64. Semenjak hari itu besarlah Daniel di hadapan rakyat 64. Semenjak hari itu besarlah Daniel di hadapan rakyat 64. Semenjak hari itu besarlah Daniel di hadapan rakyat 64. Semenjak hari itu besarlah Daniel di hadapan rakyat 64. Semenjak hari itu besarlah Daniel di hadapan rakyat Daniel 14. Daniel dengan Dewa Bel dan Naga Bel. 14. 1-42. 1. Raja Astiages dimakamkan pada nenek moyangnya dan Koresi, orang Persia, mengambil alih kerajaannya. 2. Adapun Daniel adalah seorang yang tetap tinggal pada raja dan tiada seorang pun dari antara kawan-kawan yang begitu dihormati seperti Daniel. 3. Orang-orang Babel mempunyai sebuah berhala, Bel namanya. Untuk keperluannya setiap hari dibiayai 12 gantang pati gandum, 40 ekor domba dan 6 takaran air anggur. 4. Raja pun memuja berhala itu dan tiap-tiap hari pergi menyembahnya. Tetapi Daniel tetap menyembah alahnya sendiri. 5. Maka dari itu berkatalah raja kepadanya, mengapa engkau tidak menyembah Bel? 5. Sahud Daniel, karena hamba tidak memuja berhala-berhala buatan tangan manusia, melainkan alah yang hidup, yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang mempunyai kuasa atas segala makhluk. 6. Kata raja kepadanya, jadi, Bel tidak kau anggap alah yang hidup? Tidakkah kau lihat betapa banyaknya yang dimakan dan diminum olehnya setiap hari? 7. Tetapi Daniel tertawa, katanya, jangan sampai keliru, seri baginda. Di bagian dalam berhala itu dari tanah lihat saja, dan di bagian luar dari perunggu. Belum pernah lah ia makan atau minum apa-apa. 8. Dengan geramnya raja pun lalu memanggil para imamnya dan berkatalah ia kepada mereka, Jika kamu tidak mengatakan kepadaku siapa yang memakan sajian itu, maka kamulah yang akan mati. Tetapi jika kamu membuktikan bahwa Bel sungguh makan abis semuanya itu, niscaya dan nisyaloh yang akan mati, sebab ia telah menghujat Bel. 9. Kata Daniel kepada raja, jadilah seperti yang dikatakan baginda. Ada pun para imam Bel itu adalah 70 orang jumlahnya, belum terhitung istri-istri dan anak-anak mereka. 10. Ketika raja bersama dengan Daniel datang ke kuil Bel. 11. Berkatalah para imam Bel, lihatlah, seri baginda, kami akan keluar. Biarlah baginda sendiri menyajikan makanan itu dan menaruh air anggur bercampur, kemudian menutup pintu serta memeteraikannya dengan cincin meterai baginda. Jika besok pagi-pagi apabila baginda datang lagi, baginda tidak mendapat bahwa semuanya itu dimakan abis oleh Bel, maka kamilah yang mati. Sebaliknya, jika sudah abis semua, maka ternyatalah Daniel berbohong tentang kami. 12. Para imam itu merasa sombong, sebab oleh mereka telah dibuat pintu masuk tersembunyi di bawah meja korban. 13. Lewat pintu itu mereka biasa masuk ke dalam kuil itu untuk mengambil segala-galanya. 13. Setelah para imam keluar raja menyajikan makanan bagi Bel. 14. Tetapi Daniel menyuruh bujang-bujangnya mengambil abu dan menaburi seluruh kuil itu dengannya. 14. Hanya rajalah yang menjadi saksi. 15. Kemudian keluarlah mereka, pintu kuil ditutup dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja, lalu pergilah mereka. 15. Malam-malam datanglah para imam dengan istri-istri dan anak-anak mereka seperti biasa, dan semuanya dimakan dan diminum abis oleh mereka. 16. Pagi-pagi benar datanglah raja dan Daniel sertanya. 17. Kata raja, masih utuhkah meterai itu? Sahut Daniel, masih utuh, seri baginda. 18. Segera setelah raja membuka pintu dan menengok ke meja itu berserulah ia dengan suara nyaring, Besarlah engkau, ya Bel. Padamu tidak ada tipu daya sama sekali. 19. Tetapi Daniel tertawa. 20. Raja dicegahnya masuk ke dalam, lalu ia berkata, lihatlah lantai itu dan periksalah jejak-jejak siapakah itu. 20. Sahut raja, kulihat jejak-jejak orang laki-laki, perempuan, dan anak-anak. 21. Maka murkalah raja dan disuruhnya ambil para imam bersama dengan istri-istri dan anak-anak mereka. 23. Mereka pun lalu menunjukkan kepada raja pintu rahasia yang biasa telah mereka lalui untuk masuk dan makan abis apa yang ditaruh di atas meja korban itu. 22. Kemudian raja menyuruh bunuh mereka semua, Bel diserahkannya kepada Daniel yang meruntuhkan Bel serta tempat sucinya. 24. Daniel membunuh naga Babel. 23. Ada seekor naga besar yang dipuja-puja oleh orang-orang Babel. 24. Maka raja berkata kepada Daniel, tentang dia ini tidak dapat kau katakan bahwa ia bukan Allah yang hidup. Jadi sembahlah dia. 25. Jawab Daniel, Tuhan Allah kulah yang kusembah, sebab dia adalah Allah yang hidup. Seri Baginda, berikanlah menang kepada hamba, maka naga itu akan hamba bunuh tanpa pedang atau tongkat. 26. Sahut raja, baiklah, menang itu kuberikan kepadamu. 27. Lalu Daniel mengambil gala-gala, lemak dan rambut. Direbusnya bersama-sama, dibuatnya jadi bulatan, lalu disuapkannya ke dalam moncong naga itu. Semua dimakan abis oleh naga itu, sehingga ia pecah. Kemudian kata Daniel, lihatlah sekarang pujaan kamu. 28. Mendengar hal itu beranglah orang-orang Babel dengan hebatnya. Mereka memberontak melawan raja dengan berkata, raja masuk Yahudi. Bel telah diruntuhkannya, naga itu sudah dibunuhnya dan para imam dibantainya. 29. Maka mereka menghadap raja dan berkata, serahkanlah Daniel kepada kami. 30. Melihat bahwa sangat didesak oleh mereka, maka terpaksa raja menyerahkan Daniel kepada mereka. 31. Daniel dilemparkan oleh mereka ke dalam gua singa, tempat ia tinggal enam hari lamanya. 32. Dalam gua itu ada tujuh ekor singa yang setiap hari diberi makan dua bangkai dan dua ekor domba. 33. Tetapi waktu itu tidak diberi apa-apa, supaya binatang-binatang itu menelan Daniel. 33. Pada waktu itu di Yudea ada Nabi Habakuk. Ia telah memasak bubur dan memecah-mecahkan beberapa potong roti di dalam batil. Ia sedang berjalan menuju ladang untuk mengantarkannya kepada para penyabit. 34. Tetapi berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Habakuk, bawalah makanan yang ada padamu itu ke Babel, kepada Daniel di Gua Singa. 35. Sahut Habakuk, Tuanku, Babel belum pernah kulihat dan gua itu pun tidak kukenal pula. 36. Lalu malaikat Tuhan itu memegang dia pada ubun-ubunnya, diangkatnya dia pada rambutnya dan dipindahkannya dengan secepat angin ke Babel, di atas gua itu. 37. Maka berserulah Habakuk, Daniel. Daniel, ambillah makanan yang dikirim kepadamu oleh Allah. 38. Daniel berkata, Ya Allah, engkau sungguh ingat kepadaku. 39. Belum pernah lah engkau meninggalkan mereka yang cinta kepadamu. 39. Kemudian Daniel bangkit dan makan. Pada ketika itu juga Habakuk dikembalikan oleh malaikat Tuhan ke tempatnya. 40. Pada hari ketujuh datanglah Raja untuk meratapi Daniel. Ia tiba di gua itu, melihat ke dalam dan tampaklah Daniel duduk di situ. 41. Dengan suara nyaring Raja berseru, Besarlah engkau, ya Tuhan, alah Daniel, dan tiada yang lain kecuali engkau. 42. Maka disuruhnya tarik Daniel dari gua itu dan lemparkan para perancang kebinasaannya ke dalam gua itu. Seketika itu juga mereka dicaploh semua di depan Mata Raja. 43. Mata Raja. 44. Mata Raja. 45. Mata Raja. 45. Mata Raja. 45. Mata Raja. 46. Mata Raja.